Intro Anggita Pasaribu meminta maaf kepada anggota Komisi 3 DPR RI Arteria Dalan dan Ibunda terkait keributan di Bandara Soekarno-Hatta Cengkaring Dia mengaku kilaf dan akan menjadikan kasus ini sebagai pelajaran yang sangat berharga Saya sadar saya kilaf dari hati saya Saya mohon maaf kepada abang saya, suami saya, dan semua rekan-rekan yang jadi turut terbawa-bawa dalam hal ini Saya berterima kasih banyak Alhamdulillah dapat pelajaran Dan harus mawas diri ke depan untuk keluarga besar Bapak Arteria Dalan Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, kata Anggita Dia juga berterima kasih banyak kepada semua pihak yang membantunya memediasi kasus ini Anggita Pasaribu berharap Arteria Dalan memaafkannya Paling utama untuk pihak dari abang saya, abang Arteria yang mau memaafkan saya Sebelumnya sosok wanita yang ribut dengan Ibunda Anggota DPR RI Arteria Dalan terungkap Dia bernama Anggita Pasaribu atau Rindu Politikus P3 Hasan Husairi Lubis bertemu langsung dengan Anggita Pasaribu Demi memediasi dengan Arteria Dalan Hasan Husairi Lubis menceritakan mengapa dirinya bisa bertemu dengan Anggita Pasaribu atau Rindu Dia kenal dengan salah satu sepupunya Anggita bernama Anggra ini, mereka berdua pernah kursus tapulai kebangsaan Lemhanas pada tahun 2013 Hasan Husairi adalah anggota DPR RI periode 2014-2019 Arteria Dalan juga sudah berbicara soal peluangnya menerima permintaan maaf Wanita anak jenderal yang mau maki-maki dia dan ibundanya di bandara Meski begitu, Arteria ingin melihat ikhtikat baik wanita tersebut terlebih dahulu Niat minta maaf itu sebelumnya disampaikan oleh Ketua DPR DKI Presid Tio Edi Marsudi kepada Presid Tio Suami wanita itu Muhammad Jamroni mengungkapkan ingin meminta maaf kepada Ibu Arteria Dalan Pak Presid Tio itu sahabat saya, dari saya sama dia belum jadi apa-apa Itu teman-teman saya, saya pastinya hormati teman Kalau saya sama teman kan baik, teman minta tolong saya bantu Tapi kan Pak Presid Tio tidak tahu kejadiannya Tas ibu saya ditendang, ibu saya dilaporkan Kami dimagi-magi kata Arteria Terima kasih kerana menonton!